Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman kali ini Aceh mau ajakin bikin ceker letoy seha Dan ini dia bahan-bahannya Pertama ada bawang merah, bawang putih, ada bawang daun, cabai merah, cabai hijau dan juga cabai rawit Gak ketinggalan pastinya ada 1 kg ceker ayam yang udah direbus 15 menit dan udah dibuang juga tulangnya Dan ini berat bersihnya kurang lebih 500 gram Sekarang kita siapkan dulu bumbu halusnya Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai merah Kita bisa tambahkan sedikit minyak atau air untuk menghaluskan bumbu ini Dan untuk tingkat kekasaran bumbunya ini tergantung masing-masing ya Kita juga siapkan bahan yang lain, kita potong-potong cabai hijau dan juga bawang daun Kalau semua bahan sudah siap, langsung kita masak aja yuk Pertama kita panaskan wajan dulu, lalu beri sedikit minyak Kita tumis bumbu halus yang tadi sudah kita buat sampai wangi berubah warna Kalau sudah, kita masukkan ceker yang tadi sudah kita siapin nih Kita aduk-aduk Jangan lupa kita kasih bumbu Kita kasih saus tiram Saus sambal Lada bubuk Gula pasir Garam Penyedap Dan sedikit kecap Kita aduk-aduk semuanya sampai rata Dan terakhir kita masukkan cabai hijau dan juga bawang daun Jangan lupa untuk koreksi rasa ya Kalau dirasa sudah cukup, sudah enak Bisa kita matikan kompornya, lalu kita pindahkan ke piring Nah ini dia sudah jadi ceker letoi seha Sudah mirip yang di Korea? Belum Tapi ini versi lokalnya ya Ini aslinya sih warnanya merah banget ya Cuma mungkin karena di video Nggak begitu kelihatan warna merahnya Tapi rasanya pedes Manis Asin dan gurih Bikin ngiler banget sih Ini makannya cukup pakai nasi panas Nggak usah pakai yang lain lagi Bumbunya bisa diaduk sama nasi Dan Mantap Ini sebenarnya kepengen si pangais bungsu sih Biki ceker tanpa tulang ini Tapi yang jadi korban in frame Akhirnya si bungsu Wah, thank you ya Buat teman-teman jangan lupa reko ke resep ini ya Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax